Universitas Mwabadia Surakarta membuktikan tekadnya, yaitu menjadikan UMS sebagai universitas kelas dunia. Kali ini UMS menjadi tempat diselenggarakannya konferensi internasional yang mendatangkan pembicaraan dari berbagai negara. International Conference Child Right Friendly Education atau ICCE merupakan konferensi internasional yang diadakan oleh Swedish International Development Cooperation Agency atau SIDA yang bekerja sama dengan kantor urusan internasional UMS, Land University Swedia, Aminev, Leeds University UK, Kedutan Swedia, dan Bapeda Kota Surakarta. Peserta merupakan akademisi dari berbagai wilayah di Indonesia seperti Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Papua, dan Kalimantan. Selain itu juga peserta dari Malaysia dan Sri Lanka turut meramaikan konferensi. Konferensi dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada hari Sabtu sampai dengan Minggu, 21 sampai dengan 22 April 2018 di Auditorium Muhammad Jasman, UMS. Mauli Halwat Hikmat, satu dari chance agent dari Indonesia yang sekarang diamanahi menjadi kepala program studi bahasa Inggris UMS berharap, dengan adanya konferensi ini masyarakat dapat melihat hak anak dari berbagai perspektif. Dari perspektif tersebut nantinya diharapkan adanya hasil yang dapat berkontribusi dalam merumuskan kebijakan ke depan terkait hak anak. Tujuan konferensi adalah agar masyarakat menyadari akan hak anak yang seharusnya diperjuangkan. Meningkatkan awareness, kesadaran terhadap hak anak. Jadi tiap-tiap batch itu punya proyek masing-masing. Misalnya proyeknya Mbak Mia mungkin masih membuat modul pendidikan ramah anak misalnya. Kemudian ada yang fokusnya pada metode pembelajaran ramah anak, sekolah ramah anak, meningkatkan partisipasi anak, kemudian meningkatkan, jadi setiap batch itu punya proyek-proyek di sekolah tertentu. Misalnya seperti batch saya itu di Klaten, tentang partisipasi di, apa, mereduksi mitigasi bencana ya, tentang bencana. Kemudian ada yang fokusnya pada partisipasi, ada yang fokusnya pada, ya pokoknya lingkungan sekolah ramah anak. Bodil Rasmuson yang merupakan pembicara dari Lund University, juga berharap dengan adanya konferensi ini realisasi hak anak semakin meningkat. Nabila Ikrima, Brondi Sasciki, memberitakan dari Surakarta, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.